zombie nya makin banyak ternyata dan ini level 38 yang makin banyak guys sumpah dan box suit ya jadi punyanya mon snow ya Halo guys balik lagi bersama gue Mr.D dan di kali ini ini gue mau membahas tentang map Valfores ya yang mungkin sebagian dari kalian pemula itu belum tahu kalau yang udah Pro udah jauh ya tidak dianjurkan untuk menonton video berikut jadi ini cukup yang buat newbie newbie aja sih sebenarnya gue bikinkan tutorialnya Nah jadi kalian lanjutin dulu ya yang kemarin ya jadi gue ini gue jelasin sedikit gue udah sampai misi newbie-nya nah itu Oh daily sih Oh ya daily nih buat nambah gold nih salah satu cara cepet nambah gold misi cam daily cam nah jadi kemarin itu kan batasnya kita sampai disuruh upgrade level 4 ya kalau nggak salah ya karena level 4 nih nah enchant di level 4 itu gue udah buat dan sekarang masuk ke newbie yang disuruh buat steel tapi ini nanti ya gue bahas di nanti karena sebelumnya gue mau bahas tentang map Valfores yang gue baru tahu sebenarnya ini di awal jadi gue bahas sedikit ya tentang map Valfores jadi kita langsung aja ke helikopter guys kalian tahu enggak Valfores Valfores sorry Valfores ini hadiahnya itu kalian harus tahu ya Jadi apa yang bisa kalian dapat dari map Valfores kalau Mystic Creator sama strongholdnya itu beda nanti itu di lain-lain video karena itu nanti akan digabung sama kelasnya sendiri ya stronghold stronghold semua nanti gue bahas jadi disini untuk sekedar map Valfores ya yang pertama kalian lakukan adalah ambil misi disini dan disini gue sudah bisa auto-complete jadi kalau nggak salah di sini ada kok ability-nya itu gue lupa tapi yang mana ability-nya itu traffic ya kalau nggak salah ya apa dimana ya gue lupa guys pokoknya salah satu ability udah di level level berapa ya 25 kalau nggak salah kemarin itu habilitnya kayaknya semua deh semua level atendak geter yang 25 kalau nggak salah gue lupa lupa ingat Nah itu kalian akan bisa auto-complete jadi nggak perlu capek-capek nyari ya Oke kita langsung bahas aja mumpung nih hujan nih jadi di map Valfores apa yang bisa kalian dapat itu banyak ini karena hujan kita bahas yang hujan dulu ya jadi di hujan ini kalian bisa mendapatkan jamur jadi kalau kalian mau ambil jamur jamur itu cuma bisa dicari di Valfores ketika hujan jamur yang level satu ya yang biasa mana sih ini tanda-tanda hijau ini lihat aja nih dia muncul kelebihannya di weternya ini uh udah kena lih uh ketika kalian eh panen ini kayu nebang pohon kalian akan mendapatkan hardwood fine jadi dia cuma bisa didapat ketika hujan di Valfores ya ini item ketiga nih kekurangannya ketika agak lama kita kena hujan kita bisa larinya lambat catch a coat masuk angin jadi ketika masuk angin kalian bisa buat resepnya air minum air putih yang ice cube 4 itu bisa langsung hilang masuk anginnya baru kekurangannya juga ketika kita manen batu kita nggak akan bisa dapatin flint ya jadi ketika hujan flint itu tidak akan keluar gantinya kita mendapatkan hardwood fine sama apa itu jamur nah jadi gue kasih tau sekali lagi kalau kalian mau lihat apa yang kalian dapat kalian bisa lihat disini untuk kelasnya ikan mungkin ikan nggak usah gue bahas Ginn karena ikan itu tergantung level juga juga sih dia dimanapun kalian cari dia ada semua level nah jadi gue itu mau jelasin sedikit tentang map Valfores bila kalian cari tapi nanti ada nih yang bikin gue gue juga baru tahu kenapa map Valfores begini Hai apa maksudnya map mapnya jadi kita kesini ya kalau kalian mau selain mystic creator kalian bisa cari disini gue bau nyusi lagi Hai bukan mystic creator Sorry maksudnya Bos Hai Nah itu sana Bosnya itu kalian akan mendapatkan abiliti apa ya combat kalau nggak salah ya coba deh kita tembak pakai ini kuat nggak ya Hai siapa diisi aja gue bawa saya oh Ypor kalau aku 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 nanti ya ternyata ya dan kita lihat bisa mendapatkan new dollar skill point kombat 3300 flint sama hardwood fine jadi kita bisa dapatkan itu dan tempatnya di sini ya untuk explorer explorer apa explorer ya untuk explore aja deh gue bilang untuk explorenya itu sorry ya gue nggak bisa ngesel tempatnya karena disini gue udah dapat duluan sih Nah untuk di map itu kalian bisa lihat ya tempatnya itu di sini aja di empat tempat sini kalian bisa lihat sebenarnya gue kemarin bikin videonya tapi enggak sengaja buka-buka atau tahu sudah full aja Nah jadi empat ini ya dan yang gue mau ngasih tahu intinya itu gue buat video ini ketika kita pulang jadi kalian tahu ya kalian juga bisa dapetin madu dari pohon madu itu cari pohon yang besar pokoknya itu sana pohon yang besar sendiri tuh kalau kalian nembang pohon yang besar sendiri itu kalian bisa mendapatkan madu nih gue contohin dapatnya madu Hai sama kalau sayur tuh rapsid ya tapi tadi gue lewatin rapsidnya nggak gue ambil itu level satu level kecil-kecil yang kecil-kecil hai 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 dihidup ngejar nah jadi kalian bisa lihat ya yang kalian bisa dapatkan itu di mapal forest itu seperti ini ada tweak dari kayu bahannya itu ada tweak sama hard hardwood fine dari batu bisa dapat flint sama iron ore dari buah kalian bisa mendapatkan beri dari sayur kalian bisa mendapatkan jamur dari makanannya kalian bisa mendapatkan madu oke kita sentral kalau misalnya ada yang kurang bisa kalian tambahkan di kolom komentar dan kita coba pulang ya terus kita balik lagi ini yang buat gue kemarin itu gue ngetes ternyata aneh tapi nyata ketika kalian ke map map yang lain dan mapnya itu penuh maksudnya sudah kalian kirim kapasitas buat ngirimnya udah penuh oke kalian rubah coba valvores ini gue rubah ke level dua kita proses gue juga baru dingin kemarin pas stronghold loh kok dapatnya lain gue bilang oke kita rubah mapnya sama ya enggak berubah ya enggak berubah mapnya guys yang berubah itu hanya ini dia yang berubah Hai kalian bisa lihat sendiri ya ini berlaku untuk semua map tapi dia tergantung levelnya susah amat dapatin anu ini apa itu namanya woodcore nggak dapat gue coba gue pecahin batu ya tuh dapatnya tin ore sama clean Wow berarti dia hanya merubah item kedua guys item pertamanya enggak berubah item pertama item ketiganya enggak bisa dapat karena terlalu rendah guys ini apa beri dari yang biasa masih jadi ini ya yang gue mau kasih tahu ke kalian ya sebenarnya gue buat video gue baru tahu asli gue baru tahu dulu gue main ini enggak pernah nyoba-nyoba disitu pas kemarin diajakin stronghold baru sadar jadi fungsinya itu menaikkan level musuh selain menaikkan level musuh kan biasa level 4 tuh zombie-nya aduh enggak ada lagi zombie-nya coba kita buka nih sabtau berbeda dari yang lain nah kan sama dia merubah item kedua aja ternyata ya guys gue baru tahu tuh asli gue baru tahu nih bisa merubah begini ya enak dong tinggal apa yang mau kita cari kita mau buat tinggal kita rubah nih jadi begini ya Hai nah di job-job itu udah gue jelasin kalian nebang untuk job blogger sama Mainer kalian nebang level berapa dapatnya apa itu udah gue jelasin ya ini berkaitan dengan job juga itu Hai untuk item-itemnya tapi ini secara garis besar jadi disini ya kalian bisa lihat ya kalau gue rubah ke valvores dan gue rubah levelnya ini level satu bisa mendapat tweak sama iron or gue rubah ke level dua bisa dapat resin sama tinor gue rubah ke level tiga bisa dapet eh apa itu ya old oak ya eh apa ya old oak kalau enggak salah ya namanya yang di Snowhackland itu old oak sama aluminium or kalau gue rubah yang keempat gue belum tahu apa dapatnya tapi kalau gue rubah kelima kita lihat aja kita lihat aja langsung kelima ya kasih musuhnya juga lebih susah nih levelnya tinggi pasti bisa aja level 45-an jombinya baru gue cuma bawa Yuzi kan g-black kita coba kita lihat zombie-nya jombinya makin banyak ternyata dan ini level 38 kita ambil hem Waduh apa itu zombie-nya makin banyak guys sumpah dan box suit ya jadi punyanya monsnow ya kita dapat ya berarti kalau level lima level empat tadi punyanya mod swam bisa dapat malacit dari batunya tapi malacit itu hanya ketiga deh kayaknya masih sama aluminium or wow amazing sekali sumpah ternyata kalau kalian penuh terus kalian masih kurang bendanya kalian bisa cari seperti itu tinggal kalian rubah gue juga baru tahu soalnya nih jadi sesuaikan sama kebutuhan kalian ya kalian butuhnya apa terus kalau sudah penuh kalian bisa ngerubah levelnya jadi kalian kalau takut ngeluarin gold bar karena lagi ngumpulin mau beli sesuatu kalian bisa langsung apa ya namanya bisa langsung tukar aja levelnya ya jadi disini bertambah terus oke valuablenya tapi kalau gue sih masih butuh tweak sama iron or walaupun gue sudah punya ininya ya tanaman sama itunya ya Nah jadi mungkin itu aja yang gue mau kasih tahu semoga kalian juga tahu jadi kalau kalian mau nyoba itu enggak susah enggak takut lagi kemana-mana maksudnya ke map-mapnya kadang kan ada yang takut matilah atau belum kuat alasannya jadi bisa aja kalian rubah disitu ya Nah dan ini 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 anak dajl nih ada anak dajl nih udah tahu bos kem malah farming tapi dia lagi off ya udah mungkin itu aja dulu dari gue guys videonya untuk hari ini jangan lupa bersyukur jangan lupa bahagia juga untuk kalian see you in next video